Saya Dewi Harianti, Ketua K2 Solo Selatan, meminta keadilan kepada anggota DPR yang ada di pusat untuk memperjuangkan nasib kami yang telah didahulukan oleh Bupati Solo Selatan sebelum keluarnya surat Mempanerbe, tapi kami telah dizolimi oleh Bupati Solo Selatan, sudah dirumahkan oleh Bupati Solo Selatan. Kami mohon keadilan untuk kami bisa bekerja lagi, honorer K2 Solo Selatan untuk bisa bekerja kembali, mengabdi kembali kepada Pemda Solo Selatan. Kami mohon keadilannya DPR RI untuk memperjuangkan nasib kami, honorer K2 Solo Selatan yang telah dizolimi oleh Bupati Solo Selatan. Oke, saya Juni Mirawiko, Koordinator Wilayah Sumatera Barat, khususnya kategori 2, honorer, Administrasi Indonesia. Kami berharap kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Mempanerbe agar kami diperhatikan di Indonesia ini sebagai tenaga administrasi yang tidak pernah disinggung sama sekali dengan tes-tes yang dibuat oleh pemerintah pusat, baik P3K maupun ASN. Sekali lagi, kami berharap kepada Bapak Anggota DPR RI untuk mengembalikan teman-teman kami yang telah dirumahkan, yang berasal dari Kabupaten Solo Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sudah sekian lama, 10 bulan, tidak pernah dipanggil kembali. Kami bermohon kepada Bapak Mendagri, tolong tekankan kepada Bupati Solo Selatan agar mengembalikan orang-orang kategori 2 yang telah mengabdi selama dari tahun 2005, tahun 2022, 17 tahun. Kami tolong diperhatikan. Atas itu kami minta terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TTA kategori 2 Provinsi Sumatera Barat siap untuk menyesalakan aksi untuk selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.